Konsep pedagang makanan menggunakan kendaraan atau biasa disebut foodtrop kini tengah menjamur di Indonesia terutama di kota besar seperti Jakarta. Karena hal tersebut banyak pedagang yang terinspirasi untuk memulai usaha serupa, sehingga konsep foodtrop pun kini telah merambah hingga ke kota Palopo. Salah satunya usaha foodtrop yang berada di kawasan jalan lingkar timur yaitu bakso mampir berjalan. Bakso mampir berjalan dikelola oleh Bakso Abbas yang kini diteruskan oleh keempat anaknya. Sebelumnya, bakso mampir berjalan bernama Bakso Mampir, namun namanya diubah seiring dengan adanya foodtrop ini. Foodtrop Bakso Mampir berjalan sendiri setiap sore bisa kita jumpai di jalan lingkar timur kota Palopo. Baso Abbas mengatakan awal mula ia mengubah bakso mampir menjadi foodtrop terinspirasi dari sang anak yang pandai di bidang otomotif. Melalui dorongan sang anak, ia pun mulai berinovasi dengan stand jualannya. Bisnis foodtrop juga cukup unik lantaran menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi dengan baik, meski masih sebatas mobil jenis pickup. Abbas sendiri telah berjualan bakso selama 24 tahun terhitung sejak tahun 2000 hingga saat ini. Bakso Mampir berjalan sendiri memiliki 2 outlet, di mana outlet pertama tetap standby di jalan lingkar kota Palopo, sementara satunya lagi berjualan dengan sistem mobile. Abbas berencana akan membuka outlet yang ketiga. Harga bakso yang ditawarkan di outlet ini bervariasi, mulai dari Rp10.000 untuk satu porsi bakso biasa, bakso telur Rp13.000, bakso tenis Rp15.000, serta minuman ST seharga Rp5.000. Meski berlokasi di pinggir jalan, namun pemandangan yang langsung mengarah ke pantai menambah daya tarik warga untuk berkunjung sembari menikmati bakso milik baso abes ini. Untuk perharinya, bakso Mampir berjalan dapat menghabiskan sekitar 100 porsi bakso, tergantung dari kondisi cuaca. Olahan sendiri terbuat dari 100% daging sapi asli dengan ciri khas kuah yang memakai kalus sapi sehingga menambah cita rasa. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.